Dalam rangka sulaturahmi, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Praksi Partai Demokrat Peter Juandis berkunjung ke Desa Pasir Langu, tepatnya di Kampung Cibudah RW08 Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Sebelum peresmian Jalan Gang, terlebih dahulu Peter Juandis bersama Tim Barter melakukan senam sehat bersama dan bertatap muka bersama warga masyarakat RW08 Kampung Cibudah sebagai bentuk ungkapan terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Peter Juandis. Di setelah kegiatan tersebut, Peter pun melihat dan meninjau pembangunan Jalan Gang yang diusulkan dari Ketua RW08 tiga minggu lalu dan dikerjakan oleh masyarakat dan baru bisa diresmikan 8 November 2020. Protokol kesehatan pun sudah diterapkan di lingkungan RW08 dengan adanya wasta pelcuci tangan dan selalu memakai masker memantuhi himbawan pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Puncak acara peresmian Jalan Gang digelar secara simbolis dengan gunting pita bersama para RT dan Ketua RW08, tokoh masyarakat Karang Taruna, Babin Kam Timas, juga masyarakat RW08. Ini saya diundang oleh Ketua RW08 bersama tokoh masyarakat, para RT dan warga dalam acara peresmian Jalan Gang. Bantuan ini bukan berasal dari anggaran pemerintah, tapi bantuan ini adalah anggaran pribadi sehingga masyarakat yang bekerja hari ini kita sama-sama menyaksikan dengan baik. Sebagai mana tugas pokok kami selaku Dewan adalah berkunjung, berkomunikasi, dan mendengar keinginan masyarakat melalui aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada wakil rakyat. Untuk itu, Peter merealisasikan bantuan pembangunan Jalan Gang agar bisa dimampaatkan masyarakat khususnya di Kampung Cibuda RW08, Desa Pasir Langu. Saya selalu berdekatan sama masyarakat, apalagi didukung sama Pak Dewan, KRW, RT, semua di masyarakat ini, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya sebagai RW08 mengucapkan terima kasih bahwa Pak Dewan sudah membangun di wilayah saya dan saya seterusnya mau terus dekat sama Pak Dewan, sama rakyat. Dudikotok, Hadas TV, mengabarkan.